Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau buat Sambal hijau dan sambal terasi Yang pastinya enak banget Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya Siapkan tomat, cabai rawit hijau, tabi gerting hijau, bawang merah, bawang putih Kemudian panaskan air hingga mendidih Sambil menunggu, potong 3 buah tomat hijau Air sudah mendidih, kemudian masukkan tomat yang sudah dipotong-potong Masukkan 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, cabai rawit dan cabai keriting secukupnya Rebus sebentar, kemudian angkat, ulek sambal hingga halus Terima kasih telah menonton! Sambal sudah halus Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya Goreng sambal hingga matang Masukkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Gula pasir secukupnya Ini sambal sudah matang Kemudian matikan apinya Pindahkan di mangkok Ini sambal hijau sudah matang Dan langsung ke resep kedua Kita akan membuat sambal terasi Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya Potong 4 buah bawang merah 4 siung bawang putih 1 buah tomat ukuran besar Yang baru mampir Yang baru mampir jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya Agar tahu resep terbaru dari dapur asna Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya Masukkan bawang merah Bawang putih Tomat Masukkan cabai Kemudian masukkan 1 buah terasi Goreng hingga matang Ini sudah matang Matikan apinya Tuang di cobek Tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Satu sendok makan gula merah Atau gula jawa ya Mulek sambal hingga halus Sambal sudah mulai halus Sambal sudah mulai halus Jadi Cocok banget ditemani dengan ayam goreng dan nasi hangat ya Selamat mencoba Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh